Or, to refrain from theft. Those who stand, fearing them, lay fear. It's an whores, until... Cause never repeated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus The World of Beden episode keempat. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Okai, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk anda semua. Lepaskan sepatu anda, lepaskan pakaian anda, dan lepaskan penutup kepala anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak anda. Dan... Intro Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Spartacus yang tengah membicarakan kelanjutan bisnisnya dengan Heracleo tentang barter bahan makanan dari Heracleo yang akan diberikan kepada Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi di tengah pembicaraan mereka, terlihat Nivia yang datang sembari melaporkan pada Spartacus jika ada banyak sekali budak yang tengah mendekati pintu gerbang. Dan akhirnya Spartacus dan Kriksus pun segera beranjak pergi untuk menuju ke sana. Akan tetapi, di sini terlihat Kriksus dan juga Nivia yang mengkhawatirkan tentang keterbatasan bahan makanan jika Spartacus akan memberikannya kepada semua budak tersebut. Setelah terlihat menunggu lama, akhirnya Agon dan yang lain pun memperbolehkan rombongan dari para budak itu untuk memasuki gerbang dengan catatan menyerahkan semua persenjataan apapun satu persatu yang telah mereka bawa dan juga menyuruh menunjukkan tanda jika mereka benar-benar seorang budak dan bukan kaki tangan Romawi. Di waktu yang sama terlihat Agon yang memanggil Spartacus dan mengatakan jika di sini ada seorang budak wanita yang berpulit hitam legam yang di mana dia mengetahui tentang keberadaan Kriksus dan para pasukannya. Dia mengatakan jika Kriksus dan para pasukannya berada di suatu tempat, yang ternyata tidak jauh dari markas mereka dengan ribuan pasukannya yang kini telah berkemah dan siap menyerah Spartacus dan para rombongannya sewaktu-waktu. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada beberapa orang yang berada di tengah-tengah segombolan para budak itu langsung menyerah rombongan dari Spartacus yang ternyata dia adalah para pasukan Romawi yang tengah menyamar di antara budak-budak itu. Akan tetapi di sini terlihat Caesar yang ikut membantu Spartacus untuk menghadapi para pasukan Romawi itu. Ternyata di sini Caesar berniat untuk mengelabui Spartacus dan para rombongannya dengan menyamar menjadi seorang budak dan akan berpihak kepada Spartacus. Akhirnya Spartacus pun mengizinkan Caesar untuk bergabung bersama para budak yang lain di kubunya. Lalu di sini diperlihatkan seorang pabib yang tengah mengobati luka di perut Tiberius yang saat peperangan itu dia telah terkena sayatan tombak dari Totus. Di sini dia juga masih ditemani oleh Sabinus sahabatnya. Tak lama kemudian, Krasus sang ayah datang untuk menunggu Tiberius sang anak yang akhirnya terlihat Sabinus yang keluar untuk meninggalkan mereka berdua. Rupanya di sini Krasus menyuruh Tiberius untuk segera mengenakan seragam guna membicarakan tentang hukuman bagi para prajuritnya yang tengah lari mundur tanpa perintah dari sang komandan yaitu Tiberius. Setelah itu terlihat Spartacus, Kriksus, Agron, dan Ganesus yang tengah membicarakan sesuatu hal. Di sini mereka masih mempertanyakan kenapa Krasus tidak langsung menyerang dengan ribuan pasukan yang tengah disiapkannya. Namun di sini Spartacus beranggapan jika ini semua hanyalah strategi perang dari Krasus. Dan setelah itu Spartacus pun memerintahkan Kriksus dan yang lain untuk kembali meneliti lagi apakah di antara budak-budak tadi masih ada pasukan Romawi yang menyamar di dalamnya dengan cara mengajaknya bertarung satu persatu. Dan jika ada yang memiliki kepandaian di atas rata-rata dalam bermain pedang maka orang itu patut untuk kita curigai. Dan setelah itu terlihat Ganesus yang tengah menunjuk salah satu dari para budak disitu untuk bertarung pedang dengannya. Dan ternyata yang dia tunjuk adalah Caesar dan akhirnya mereka pun bertarung. Tapi di sini Caesar memperlihatkan kelihatannya dalam bermain pedang lalu terlihat Ganesus yang sempat mencuri dahinya. Akan tetapi dengan berbagai alasan Caesar pun tetap mengatakan jika dia bukanlah pasukan Romawi yang tengah menyamar di situ. Akhirnya pertarungan pun dilanjutkan hingga terlihat Caesar yang tengah dikalahkan oleh Ganesus dengan mulut dan hidung yang berlumuran darah. Dan di saat yang bersamaan terlihat Nemethes yang tengah mengambil Caesar sembari berkata sesuatu padanya. Rupanya di sini Caesar telah sedikit membawa pengaruh buruk untuk Nemethes. Setelah itu diperlihatkan Laita yang hampir saja ketahuan jika dia telah menyembunyikan Ulpanius di kandang kuda itu di saat Spartacus dan Agron tidak menghampirinya di tempat itu. Rupanya niat kedatangan Spartacus kemari yaitu dengan maksud membicarakan sesuatu pada Laita. Ternyata di sini Spartacus tidak mengorek sesuatu hal tentang Krasus yang diketahui oleh Laita karena Spartacus mengetahui jika dulu ia dan suaminya pernah berbisnis bahan makanan bersama Krasus. Akan tetapi terlihat Laita yang masih banyak menutup-nutupi akan hal itu. Dan tak lama kemudian akhirnya Spartacus dan Agron pun pergi meninggalkan Laita. Setelah itu diperlihatkan Krasus yang tengah memerintahkan kepada salah satu pengawalnya untuk mengirimkan seribu pasukan lagi untuk membantu Kuintius. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Tiberius yang tengah mengenakan seragam lengkap punah menemui Krasus sang ayah di situ. Di sini akhirnya Krasus memarahi Tiberius yang saat itu telah melanggar pesan darinya karena telah menyerang Spartacus sebelum sang ayah datang yang gimana hal itu telah dilanggar oleh sang anak Tiberius yang saat itu dipercayakan olehnya sebagai komandan perang. Lalu di situ akhirnya Tiberius meminta maaf kepada sang ayah. Dan dengan berat hati Krasus pun akhirnya dapat memaafkan sang anak akan tetapi tidak bagi para pasukannya yang tengah mundur tanpa perintah dari Tiberius saat perperangan itu. Akhirnya Krasus pun memerintahkan Tiberius untuk segera mempersiapkan hukuman decimation yaitu hukuman kedisiplinan ala tentara Romawi. Lalu di sini terlihat Tiberius yang akhirnya membicarakan hal tersebut kepada Sabinus. Rupanya di sini Sabinus juga termasuk salah satu orang yang akan menerima hukuman itu. Sebenarnya Tiberius sangat sedih mendengarnya karena dia merasa jika Sabinus lah yang telah menyelamatkan nyawanya saat perperangan itu. Dan akhirnya dengan sangat sedih Tiberius pun memeluk Sabinus sahabannya itu sembari mendoakan semoga dia tidak termasuk lima orang yang akan terpilih secara acak dari lima puluh orang yang telah dinyatakan bersalah oleh Krasus dan akan menerima hukuman yang akan diberikannya. Setelah itu diperlihatkan Spartacus dan Agron yang merapat ke markas Heracleo. Di sini Spartacus menanyakan di mana Heracleo kepada salah satu anak buahnya yaitu Kastus. Dan Kastus mengatakan jika Heracleo berada di kapalnya yang akhirnya Spartacus dan Agron pun segera beranjak untuk menemuinya. Rupanya di sini juga terlihat Caesar dan Nemethes yang tengah minum. Mereka berdua terlihat membicarakan tentang pelaut Sicilia itu. Caesar juga mengatakan kepada Nemethes jika dia pernah memiliki pengalaman buruk dengan orang-orang itu. Lalu Nemethes pun menanggapi ucapan dari Caesar itu sembari mengingatkan untuk berhati-hati jika berbicara seperti itu karena mereka saat ini merupakan sekutu dari Spartacus. Rupanya di sini tak henti-hentinya Caesar mengomor-ngomberi Nemethes agar supaya dia membenci Spartacus. Dan juga terlihat Caesar yang akhirnya memberikan sedikit uang kepada Nemethes sembari berkata jika ia akan bisa memberikannya jauh lebih banyak lagi dari itu. Lalu diperlihatkan Laita yang sedang membawa sebuah bungkusan roti yang akan diberikan kepada Urpanius karena terlihat sangat tergesa-gesa. Akhirnya dengan tidak sengaja Laita pun menabrak Sibyl hingga membuat roti yang dibawanya itu terjatuh. Melihat hal itu akhirnya diam-diam Sibyl melaborkan pada Ganesus dan seksa teman wanitanya itu. Setelah itu terlihat Krasus yang tengah bercinta dengan Kore si pelayan wanitanya itu. Di sini mereka berdua juga tengah membicarakan sesuatu hal tentang Tiberius. Rupanya Kore mengusulkan pada Krasus jika Tiberius sudah pantas untuk menjadi wakil dari Krasus yang ayah. Dan Krasus pun berkata pada Kore jika dia akan mempertimbangkan lagi akan hal itu. Lalu terlihat Spartacus yang telah menemui Heraklio. Rupanya Spartacus meminta pada Heraklio untuk menambah stok bahan makanan untuk Spartacus dan para rombongannya. Karena stok bahan makanan untuk mereka saat ini telah menipis. Akan tetapi Heraklio terlihat agak sedikit keberatan dengan permintaan dari Spartacus itu. Tapi akhirnya Heraklio pun menyetujuinya dengan imbalan lain yang akan diberikan oleh Spartacus padanya. Setelah itu terlihat Kriksus dan Nivia yang tengah menghampiri Nemethes di saat dia sedang minum bersama Cesar dan karena Nemethes mengabaikan panggilan dari Kriksus. Akhirnya Kriksus pun mengajar Nemethes di depan rekan-rekan mereka yang lain dan setelah mengajarnya Kriksus pun kembali memerintahkan Nemethes untuk mencari informasi yang lebih terhadap Cesar yang ternyata telah dia curigai sebagai pasukan Romawi yang tengah menyamar di situ. Lalu diperlihatkan Nemethes yang tengah mengajak Cesar di suatu tempat untuk menemui Fabia salah satu tawanan Romawi yang tangannya tengah terikat dengan tubuh telanjang dan berlumuran darah. Rupanya di sini Nemethes ingin membuktikan sampai di mana kesetiaan Cesar pada kubu Spartacus dengan menyuruh memperkosa wanita Romawi yang ada di depannya itu dan lalu menggoreskan bekas luka dengan sayatan pisau setelah ia melampiaskan nafsunya. Akan tetapi setelah Nemethes terlihat keluar dari situ ternyata Cesar justru terlihat menenangkan dan bersikap baik pada kawanan wanita itu. Akan tetapi terlihat Fabia yang sudah tidak tahan dengan siksaan itu dan justru menyuruh Cesar untuk mengakhiri penderitaan ini dengan membunuhnya. Dan akhirnya dengan sangat sedih dan berat hati Cesar pun membunuh Fabia dengan menusukkan pisau yang telah berada di tangannya dan lalu menggotong mayatnya keluar. Melihat kejadian itu sontak membuat Nemethes kaget dan marah pada Cesar karena dia telah membunuh Fabia dengan alasan menggutaskannya dari semua penderitaan dan setelah mendengar itu Nemethes justru mendukung dan sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Cesar itu. Setelah itu diperlihatkan Krasus yang tengah berpidato panjang lebar di depan para pasukannya yang akan menerima hukuman karena telah lari dari pasukan tanpa perintah dari Tiberius yang komandan pada saat peperangan waktu itu Di akhir pidato dari sang ayah terlihat Tiberius yang seakan meminta ampunan akan kesalahan Sabinus seapanya itu karena dia merasa jika Sabinus lah yang telah menyelamatkan nyawanya saat peperangan itu akan tetapi sang ayah terlihat mengabalkan permintaan dari Tiberius sang anak dan justru menyuruhnya bergabung dengan anak buahnya yang akan menerima hukuman itu untuk mengambil batu kecil di dalam kantong secara acak terlihat Tiberius yang mengambil dan mendapatkan batu berwarna hitam yang artinya jika dia terbebas dari hukuman mati dari Krasus sang ayah akan tetapi di sini terlihat Sabinus dan keempat pasukan Romawi yang lain mendapatkan batu berwarna putih yang berarti jika dia akan bersiap menerima hukuman itu lalu di lain tempat diperlihatkan Laita yang sedang memberikan bungkusan roti itu pada Ulpanius beserta sang istri dan yang lain yang dimana mereka ia sembunyikan di ruang bawah tanah di bekas kandang kuda miliknya itu tapi alangkah terkejutnya Laita di saat Bani Sus Seksa dan juga Sibyl memergokinya di situ akhirnya terlihat Seksa yang menampar dan akan menggunuskan pisaunya kepada Laita akan tetapi kejadian itu langsung dihalau oleh Ganesus lalu Ganesus menunjuk ke arah Ulpanius sembari menanyakan apakah yang membebaskannya adalah Atius tapi Laita mengatakan pada Ganesus jika Atius tidak tahu menau akan hal ini dan mendengar itu Ganesus lalu memerintahkan Seksa yang saat itu masih terlihat sangat emosi untuk mengikat Laita dan yang lain untuk dibawanya kepada Spartacus dan mengatakan jika biar Spartacus saja yang memutuskan akan kejadian ini setelah itu diperlihatkan Nemethes yang telah menggotong layat Fabia dan menjatuhkannya ke tanah kejadian itu sempat mengejutkan Rixus yang pada saat yang bersamaan juga ada di situ Nemethes mengatakan jika yang berjasa dalam hal ini yaitu Lysyskus yang notabene adalah nama samaran dari Caesar di situ Nemethes mengatakan jika Lysyskus yang menemukan Fabia si tawanan Romawi yang tengah kabur dan lalu membunuhnya perkataan Nemethes pun sontak memprovokasi para budak yang ada di situ yang akhirnya mereka semua bergeriak menyerukan untuk menghabisi orang Romawi dan di saat yang bersamaan terlihat Ganesus yang rupanya ingin mencari perhitungan dengan Nivia karena Nivia yang saat itu membunuh dan menuduh Atius sahabatnya jika ia yang telah membebaskan Ulpanius dan melihat Nivia yang terpojok dan tidak disakiti oleh Ganesus Kriksus Sang Kekasih pun akhirnya menyerang Ganesus dan akhirnya mereka pun bertarung di situ terlihat Nemethes yang berusaha meraih berkelahian dua sahabatnya itu akan tetapi tenaga Nemethes masih tertalakan dengan luapan emosi dari Ganesus dan akhirnya Nivia pun tiba-tiba memukul kepala Ganesus dengan sepontak batu hingga ia pun jatuh tersungkur dan bersamaan dengan kejadian itu juga terlihat Caesar yang melentarkan pisau ke arah salah satu tawanan Romawi yang hendak mencekik leher Nemethes dengan rantai yang berada di tangannya dan setelah itu akhirnya Ganesus pun menyuruhkan kepada semua rekan-rekan mereka yang ada di situ untuk menghabisi semua orang Romawi yang masih tersisa di tempat itu setelah itu diperlihatkan Tiberius dan para pengawal yang lain telah bersiap untuk memberikan hukuman kepada Sabinus dan keempat rekannya yang telah terpilih untuk mendapatkan hukuman mati itu dan setelah mendapatkan perintah dari kasus akhirnya dimulailah pukulan yang betubi-tubi kepada Sabinus dan yang lain akan tetapi di sini Tiberius yang semula terlihat meneteskan air mata karena tidak tega untuk ikut memberi pukulan dengan tongkat yang telah denggamnya itu akhirnya dia pun ikut memukul sahabatnya yang juga telah menyelamatkan nyawanya waktu itu karena di sisi lain dia juga tidak ingin melawan perintah sang ayah lagi dan di waktu yang sama juga terlihat Rixus Rivia dan para budak yang lain tengah membunuh dan menghabisi orang Romawi yang menjadi tawanan Spartacus di tempat itu di sini masih terlihat Spartacus dan Agron yang masih berada di markas Heracleo untuk membicarakan pelanjutan bisnisnya tentang bahan makanan yang akan diberikan oleh Heracleo kepada Spartacus dan para rombongannya dan di akhir pembicaraan mereka terlihat Nasir yang datang dan melaporkan kepada Spartacus jika Rixus dan Rivia beserta rekan-rekan yang lain telah menghabisi dan membunuh orang Romawi yang telah menjadi tawanan mereka mendengar itu Spartacus dan Agron pun segera beranjak dari situ untuk melihat apa yang saat ini telah terjadi di sini terlihat seksa yang masih berusaha menyelamatkan Laeta dan yang lain untuk dibawanya kepada Spartacus akan tetapi Rixus dan yang lain pun akhirnya memperboki Laeta yang akhirnya terlihat Nemethes yang menghunuskan pedangnya kepada Ulpanius dan lalu disitu terlihat juga Kriksus yang tidak membunuh Laeta dan disaat Kriksus akan menghunuskan pedangnya kepada Laeta tiba-tiba Tiba-tiba Spartacus datang dan menghalangi Kriksus untuk melakukan hal itu dan disaat yang bersamaan terlihat Janisus yang rupanya sudah tersadar dan akhirnya dia pun membicarakan ulang kepada Spartacus tentang Atius sahabatnya yang sebenarnya tidak tahu menahu masalah pembebasan Ulpanius lalu akhirnya terlihat Spartacus yang tidak menghunuskan pedangnya kepada Laeta karena dia telah berkhianat kepadanya akan tetapi Spartacus tidak jadi melakukannya melihat kejadian itu sontak membuat Kriksus marah kepada Spartacus karena dia merasa jika Spartacus terus-menerus melindungi orang Romawi yang menjadi tawanannya itu dan karena dengan alasan yang kuat Spartacus pun justru berbalik mengancam akan membunuh Kriksus jika hal ini tidak dihentikannya dan akhirnya Spartacus pun memerintahkan membawa tawanan yang masih tersisa untuk menuju ke Villa mendengar itu Kriksus dan Nivia pun merasa jika saat ini arah jalan mereka telah berseberangan dengan Spartacus dan akan berencana untuk menentukan sendiri jalan yang akan mereka tempuh mendengar itu semua akhirnya terlihat Caesar yang tersenyum lebar karena dia merasa telah berhasil mengadu domba di dalam buku Spartacus itu oke sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya jika teman-teman berasaran ikuti terus doa movie jangan lupa like komen share dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi jika ada umur yang panjang saya pasti akan menumpang mandi lagi salam sehat selalu salam lanang salam sejati rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati